Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh teman-teman sebenarnya tadinya saya mau libur untuk live Tapi saya lihat disini yang untuk saya review produknya banyak banget Jadi kayaknya kalau misalnya saya sampai libur Ini bakalan makin banyak produk yang harus saya review Dan juga saya lagi mencontohkan kepada teman-teman bahwa sebetulnya Libur itu gak perlu ada Eh sorry, jualan itu gak perlu ada liburnya sih gitu Karena apa? Karena ya kita namanya seller setiap hari ya jualan gitu Bahkan banyak banget kalau dilihat orang-orang yang memang pas hari H lebaran saja Dia tetap jualan, misalnya dia bawa produknya di tas Kemudian atau dia pajang produknya di rumah Sehingga kalau misalnya ada tamu jadi nanya dong itu apaan sih? Nah makanya saya pengen bahwa saya juga mencontohkan ke ibu-ibu Bahwa sebetulnya jualan itu gak ada masa slow gitu Yang harus dilakukan oleh ibu-ibu itu adalah jualan setiap hari kencangnya harus sama gitu Karena apa? Karena kita bukan masalah Jadi kan gini ada yang Ih lagi lebaran jualan mulu gitu Gak usah lah dilakukan kayak begitu Karena memang kita itu harus ngelatih otot jualan kita itu setiap hari Bahkan teman-teman lihat sendiri di DB Saya posting promo itu lebaran gitu kan Hari ini sampai besok itu lebaran Dan nanti lusanya juga saya ada promo lagi Artinya saya gak ada jeda tuh yang namanya promo untuk produk-produk saya Walaupun saat ini ya bisa dibilang karyawan lagi libur Tapi semuanya sudah menggunakan namanya PO gitu kan Jadi mereka akan dikirimkan produknya setelah lebaran Jadi bagi saya gak ada yang namanya lebaran itu libur jualan Gak gitu Malah harusnya ramadhan lebaran itu jualannya lebih kencang Karena butuh kebutuhan kita itu makin banyak pada saat lebaran Nah teman-teman yang ngikutin nih ngikutin live saya Silahkan langsung komen-komen aja gitu Dan dari mana sempat juga ternyata ya ngikutin live sekarang Dan saya pengen review beberapa produk juga teman-teman Saya dapat beberapa produk yang Masya Allah ini keren banget Dari olahan susu teman-teman Jadi ada Nah Ini dari namanya Kasuga 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 itu adalah olahan susu Jadi mulai dari karamel seperti ini gitu kan Mulai dari kerupuk susu Sampai ke olahan stik susu gitu Nah ini adalah produk-produk yang menurut saya bisa loh dijadikan camilan untuk lebaran Karena yang namanya jualan produk ini harus memang benar-benar kreatif banget Kalau orang bilang bahwa waktu lebaran itu yang laku adalah kue kering Kemudian baju gamis Kemudian mukena Nah sebetulnya produk-produk kayak gini juga sangat-sangat bisa untuk laku Asal campaign yang dibangun oleh teman-teman ini memang sesuai dengan momen Contoh saja teman-teman kalau saya ngomongin tentang buku Banyak sekali penulis-penulis yang merasa bahwa penjualan buku itu anjlok Penerbit yang kemudian tiarap pada masa gini Tapi penjualan buku di inskrip sendiri malah terus naik gitu Kenapa? Karena saya kaitkan isu dengan pandemi seperti ini Jadi dimana orang harus belajar, dimana orang itu harus nambah ilmu Baik itu melalui buku, baik itu melalui training online Sehingga akhirnya campaign tersebut kena emosinya gitu Jadi kalau mau jualan kayak gini kerupuk susu, stick susu gitu kan Kemudian disini juga ada permen susu Ini bisa dihadirkan pada masa lebaran bahwa Ayo ganti kue keringmu dengan sesuatu yang lebih ringan Misalnya dengan stick susu seperti ini Nah ini adalah program emosional banget gitu Jadi sasarlah penjualan produk ini berdasarkan daripada pesan emosional yang nyampe kepada pelanggan anda Halo Mbak Puji, Halo Mbak Rianti, Mbak Ani, Waalaikumsalam Udah mulai pada hadir, udah ada 23 orang yang nonton Masya Allah lagi semangat-semangatnya juga ya Ini lagi bikin, kalau di saya sih saya gak bikin kue kering sekarang Tapi Alhamdulillah bikin camilan-camilan yang memang bisa dimakan pas hari H-nya Sebenarnya bukan hari A sih Dari sekarang sudah mulai cemil kayak rangginang Kemudian ada keripik Malaysia disini Nah itu pengganti daripada kue kering Saya malah gak bikin kue kering sama sekali Bahkan gak beli kue kering sama sekali Tapi nanti saya akan liatin salah satu produk dari ibu-ibu IDB yang mungkin juga bisa menjadi pengganti Gitu kan daripada produk yang biasanya dimakan pada saat lebaran kue kering Kayak gini teman-teman saya dapat kiriman dari Mbak Anti Gitu kan beliau ini punya frozen serba frozen dan salah satunya adalah frozen brownies Sorry sorry ini kasuganya Thank you Mbak Mbak Lina Mbak Leni Mbak Leni yang sudah mengirimkan saya kasuga Ini sticknya saya coba nih tiap buka tiap sahur saya cobain Dan ini stick susunya nyam-nyam-nyam banget Masya Allah enak banget Inilah hasil kreativitas daripada para ibu Nah disini ada Mbak Dia Halo Mbak Dia apa kabar Ya Alhamdulillah saya sehat Mbak Dia mudah-mudahan Mbak Dia juga Ada Mbak Herlina juga Waalaikumsalam Ada Mbak Latifah Waalaikumsalam Ada Dina Triana Waalaikumsalam Nah ini adalah salah satu konsep daripada yang kekinian Jadi saya itu sekarang sedang mengembangkan satu toko offline Yaitu Sabita di Solo Mungkin teman-teman ada yang tahu ya Sabita Disana itu kita punya pabrik roti Kemudian juga sekarang saya akan mengubah pola di Sabita itu menjadi lebih online banget Gitu kan Karena sekarang toko-toko bisa dibilang sudah tidak didatangi lagi Tapi bagaimana toko-toko ini datengin orang gitu kan Nah maka kami pun sama akan membuat yang namanya berbagai jenis roti Yang bisa dibilang rotinya itu adalah frozen food Gitu mulai dari roti minuman ini kita akan segera launching Nah ini adalah salah satu contoh dari produknya Mbak Anti Yang Masya Allah banget luar biasa Mbak Anti ini bikin yang namanya brownies kayak gini Ini brownies frozen Kalau menurut saya ini tinggal masuk ke microwave Ini udah enak banget Bahkan gak perlu ke microwave Gak perlu dipanasin Menurut saya ini juga sudah oke untuk dicamil Masya Allah banget inilah salah satu kreasi daripada para ibu Dan sekarang harus bener-bener menyesuaikan dengan kondisi saat ini Jadi harus maksa diri kita untuk lebih kreatif gitu kan Mbak Anti sendiri produknya bukan hanya ini Mulai dari produk-produk yang siap makan menjadi teman nasi Sampai ke roti seperti ini Jadi Mbak Anti thank you banget Ini jadi salah satu peluang yang luar biasa Nanti Mbak Anti bisa bikin kereseleran gitu kan Kereseleran yang memang Ini banyak banget orang-orang yang sekarang sedang menunggu peluang apa yang bisa saya dapatkan Dapatkan gitu sehingga akhirnya saya bisa menghasilkan uang Nah untuk teman-teman yang sudah punya produk-produk seperti ini Yang bisa dikirim jarak jauh Kemudian stick kayak gini Rasanya sudah mulai teman-teman ini bisa bikin yang namanya kereseleran Banyak orang yang sekarang tuh cari peluang-peluang Dan frozen food is a big opportunity Jadi bisa banget untuk dapetin reseller yang sangat banyak Umunisa Waalaikumsalam Ada Nadia Baru live ya teh Iya betul baru live Kemudian Mbak Tri Waalaikumsalam Mbak Tri Saya juga dapat kiriman dari Jember Masya Allah Dan ini adalah coklat favorit saya Jadi saya bisa bilang ini so recommended Jadi ini adalah campuran dari coklat dan juga edam Jadi kacang edam Itu kacang edam tuh saya gak tau ya Kacang edam itu kacang apa Tapi warnanya hijau kayak kacang polong gitu Dan memang nagih banget gitu kan Ini dari Mbak Afi Fatul dari Jember Dari kemasannya ini sudah oke Hanya saja saya kasih masukan sama Mbak Afi Ini tolong di bagian belakang jangan polos kayak gini Kalau bisa ada histori yang bisa diberikan kepada masyarakat Misalnya nih ya histori yang baik ya Histori yang baik misalnya coklat itu dari mana Pengolahannya bagaimana Kemudian juga mungkin bisa dimasukkan disini Baca doa dulu sebelum makan Terserah lah mau historinya seperti apa Tapi yang pasti adalah Atau bagaimana cara jualan coklat ini supaya laris gitu Sehingga akhirnya polos kayak gini Buat saya tidak cukup menarik Padahal bagian depannya udah oke banget Dan makanannya atau coklatnya ini nendang banget Masya Allah keren Terus kemudian disini juga ada yang namanya itu crispy-nya Jadi ini ada kacang crispy-nya dari Adam juga Ini dari Jember teman-teman Gini tadi saya sudah share tentang stick susu Kemudian kerupuk susu Ada karamel juga Kemudian ada brownies frozen Kemudian ada Adam Nanti teman-teman boleh kok memilih misalnya Pengen nih nyoba untuk jualan stick susu Atau brownies Atau ini gitu Nanti teman-teman gini Teh minta kontak yang jual Atau produsennya Adam dong Misalnya kayak gitu Atau coklat dong gitu Nah nanti teman-teman yang mengirimkan ke saya Bisa langsung share Atau bisa langsung kontak teman-teman Nah disini ada Adam crispy Ini saya juga kayaknya pernah nyoba Gitu kan Dan ini memang enak Kalau ini Adam hanya berdiri sendiri Adamnya kalau ini digabung sama coklat Kalau saya sih lebih seneng yang ini ya Coklatnya Dan disini yang menarik lagi Mbak Afifatul juga bikin yang namanya itu Coklat batangan Masya Allah teman-teman Ini coklat batangan kayak begini Ini mudah-mudahan bisa saingan sama silver queen ya mbak Dan dari kemasannya sih udah oke Hanya saja memang sekali lagi kurang sesuatu informasi Yang memang bisa disampaikan kepada pelanggan Misalnya gak boleh banyak-banyak ya Karena bikin gendut misalnya Cukup satu stick aja Supaya kamu tetap langsing Misalnya kayak gitu lah Kira-kira begitu teman-teman Jadi konsep untuk bikin packaging itu Bukan hanya sekedar membungkus si makanan ini Tapi bagaimana menjadi sesuatu yang Bisa dibilang itu bikin orang Teredukasi dengan sangat baik Mbak Tri Palupi Waalaikumsalam Kemudian ada Mbak Yayah Nur Raidah Waalaikumsalam Bunda Saya baru gabung Bunda dari daerah mana Saya dari Muhammad Toha Bandung Saya dari Bandung Masya Allah Kemudian saya juga dapat kiriman dari Mbak Aini Ini adalah salah satu makanan siap saji juga Dari Dapur Ombai Ini Mbak Aini dari Muara Enim Di 081-3690-98616 Eh iya tadi saya belum sempat Eh gak apa-apa lah ya Gak sempat kontak-kontaknya saya share Tapi nanti teman-teman bisa Kalau misalnya tertarik bisa langsung T saya meminta kontak ini Karena teman-teman saya Saya akan bikin semacam showroom IDB Itu pakai lemari kaca Dan setiap produk yang dikirim ke saya Ini saya akan tempelkan Dari siapa gitu Jadi saya akan tempelkan Dari si alamat pengirimnya Jadi kalau misalnya nanti ada yang tertarik Ketika misalnya berkunjung Dari mana gitu Kemudian dia lihat produk Ini produk apa sih teh Langsung saya minta beliau Untuk kontak kesini aja gitu Jadi saya hanya sebagai Perantara saja Silahkan kontak masing-masing Kepada para produsennya Mudah-mudahan Bisa menjadi apa ya Menjadi salah satu wasilah Untuk teman-teman IDB ini Jualannya makin laris setiap hari Oke disini dari Dapur Mumbai Saya rasa ini juga salah satu solusi Untuk teman-teman yang memang Pengen jualan kayak Makanan siap saji Dan sekarang memang lagi Bener-bener Apa ya Sebuah Peluang yang sangat besar Untuk jualan Produk-produk yang siap saji Kemudian disini Ada Mbak Ria Waalaikumsalam Dari Karanganyar Solo Hadir teh Kemudian ada Mbak Rika Halo Ada Nur Atina Bagaimana menyiasati Yang lokasinya jauh dari kota Kan lama di ekspedisi Apa frozen-nya awet Ya itu Makanya kita harus tahu Teknik frozen lebih awet Itu seperti apa Gitu kan Jadi Itu ada kok layanan Untuk Gimana caranya Frozen bisa lebih awet Lebih tahan lama Nah itu bisa disiasati Dengan sesuatu lah Saya kurang paham juga ya Kalau terkait dengan frozen Tapi ada orang ahli Yang bisa teman-teman Ajak diskusi Atau Apa namanya itu Konsultasi terkait dengan frozen ini Seperti itu Mbak Nur Atina Kemudian saya juga Dapat kiriman dari Mbak Yulia Rahmawati Ini yang kemarin saya foto Kemudian saya bilang Saya ketagihan banget Ini adalah Sumpia Gitu kan Ini Sumpia Yang enak banget Meskipun secara packaging Kalau menurut saya Ini kurang menarik Gitu kan Karena packagingnya Jadi kotor Gitu kan Nah kayak gini Jadi kotor Dan packagingnya memang Hanya sekedar Polosan kayak begini Lalu dikasih tambahan Rasanya Gitu Secara packaging Tidak menarik Gitu kan Tapi secara rasa Ini Masya Allah Enak banget Gitu Terus kemudian Saya juga dikasih Yang namanya itu Kaos kaki keke Gitu kan Nah ini menemani langkah anda Ini katanya hadiah buat saya Tapi tetap bakalan saya Share juga Terima kasih Mbak Yulia Insya Allah saya mau pesen lagi Karena ketagihan banget Jadi teman-teman Saya tuh memang tukang jajan Jadi kalau misalnya saya Dikasih produk Gitu kan Dikasih jajanan Dikasih snack Dikasih sesuatu Dan ternyata saya cocok Saya bisa order kembali Gitu kan Dan bukan minta loh ya Order Kayak ini Saya kerudung ini Saya cocok Dan ini sudah berhari-hari Saya pakai Gitu Dan saya langsung order Dua kerudung lagi Dengan warna ya Pastinya warna merah Dan warna hitam Dan saya pikir Tidak ada salahnya Saya membeli kembali Karena apa? Karena tujuan dari Ibu-ibu doyen bisnis itu Adalah saling beli Satu sama lain Kemudian ada Mbak Risna Teteh pakai krim apa ya Wajahnya glowing Saya itu sebenarnya Pemakai semua krim Karena apa? Karena saya harus coba Produknya yang ada Di ibu-ibu doyen bisnis Saya sering dikirimin Banget skincare-skincare Dan biasanya saya pakai Hanya saja Apa ya Yang saya lakukan Dari dalam Gitu Saya itu Senang sekali Minum vitamin C Gitu Jadi saya itu Kalau pagi Sore Itu saya minum Vitamin C Saya beli dari Mbak Dwi Di sini Dan juga saya Pakai vitamin C Yang memang alami Kadang saya pakai Yang sudah Di ekstrak Kadang saya juga Tapi wajib Untuk setiap hari Yang pakai yang alami Jadi saya Biasanya Bikin Jeruk Jeruk peras itu 6 6 di pagi hari Dan 6 Buah di sore hari Kemudian diambil Kemudian diambil sarinya Saya minum Gitu Jadi Ternyata itu bisa Menjaga sekali Kulit kita Walaupun kulit Kulit saya itu Bisa dibilang Bandel Gitu Karena apa Ya semua Krim saya pakai Karena saya coba Semua Yang dikirimkan oleh Ibu-ibu doyen bisnis Gitu Jadi Aduh Kalau glowing Mungkin itu ya Dan banyak minum Saya minum Air kelapa Dalam satu hari Itu bisa Dua gelas Jadi air kelapa Itu bagus banget Untuk tubuh kita Untuk membersihkan Sesuatu yang Beracun Di dalam tubuh kita Dan saya pakai Air kelapa hijau Jadi itu Sudah Saya biasakan Dan setiap pagi Selalu ada yang Kirim air kelapanya Gitu Mbak Risna Jadi perawatan kulit itu Bukan hanya dari dalam Bukan hanya dari luar Tapi juga yang paling penting Dari dalam Dan tetaplah bahagia Karena biasanya Kulit wajah kita itu Akan kelihatan lebih suram Kalau kita itu Nggak happy Kalau kita itu Apa ya Lagi banyak Ngeluhnya gitu Tiba-tiba kulit kita Menjadi lebih suram Kemudian teh Untuk kue kering Semacam nastar Buat kirim keluar Kota itu kan suka Hancur kuenya Padahal sudah dikasih Plastik wrap Apa teteh ada ide Ya itu Karena memang Konsepnya kayak gini Kalau kita ngomongin Tentang brownies Atau bolu Gitu ya Nah kayak gini Ini salah satu contoh aja Teman-teman Ini adalah Kue yang mudah rapuh Ini kan awalnya Bolu ya Bukan dikeringkan Kayak begitu Nah Jadi ini Kalau dikirim ke luar kota Saya yakin Kalau dengan metode yang lama Ini bisa hancur Berkeping-keping juga Gitu ya Nah makanya Memang ada teknik-teknik tertentu Yang teman-teman juga harus pelajari Bagaimana sih caranya Ketika kita mau kirim Kue kering Keluar Gitu kan Kemudian Kue keringnya itu Tidak hancur Makanya Buatlah Orang pola-pola yang lainnya Salah satunya adalah Yang mereka kirim itu Adalah adonannya Gitu Nah ini Ini adalah salah satu solusi Yang akhirnya dibuat oleh mereka yang kreatif Bahwa kalau kita kirim Kirim makanan atau kue kering Pasti bakalan hancur di jalan Makanya dibuatlah yang namanya itu Ini Namanya Pondan Pondan ini kemudian bikin Kayak semacam tepung kue Yang bisa bikin kayak Tenggel Kemudian bikin nastar Bikin apapun Hanya dalam Satu adonan kayak begini Nah ini Ini adalah salah satu solusi Yang diberikan oleh Para Manusia-manusia kreatif Kalau menurut saya Jadi Banur Atina juga harus menemukan konsepnya Gimana caranya kirim nastar Saya juga tahun 2000 Saya tahun 2001 Tuh sorry Eh sorry 2001 2010 2011 Saya juaraan juga kue kering Mbak Gitu kan Dan Sifatnya adalah Momentum Lebaran aja gitu Dan itu memang terjadi Kuenya itu remuk Dan pada saat itu Akhirnya saya memutuskan Hanya dua tahun saja Tahun ketiga Saya sudah tidak Bisnis itu lagi Karena apa Karena yang terjadi adalah Saya Apa ya Bikin konsumen itu Kecewa dengan remuknya Produk-produk kita Gitu kan Jadi akhirnya Saya tidak jualan kue lagi Tapi Kalau menurut saya Ketika keluar kota suka hancur Kuasai wilayah yang terdekat dulu Gitu kan Wilayah terdekat aja Ada jutaan manusia Yang bisa kita dapatkan Gitu kan Kita layani Jadi Kirim di kota Di kota ini Kuasai kota ini Gitu kan Jadi Di Bandung Di Bandung itu ada berapa juta jiwa sih Kemudian kita jualan Benar-benar kuasai Bandung Itu aja bisa berapa puluh ribu Kue yang bisa keluar Kalau keluar kotanya Mungkin Mbak Nur Atina bisa bikin Kayak begini Gitu kan Terus kemudian bisa bikin Yang sifatnya adalah Frozen Frozen yang aman Gitu Jadi Itu adalah salah satu solusinya Kemudian saya juga dikirim Dari Mbak Dian V Dari Tangerang Ini saya juga adalah pengguna Daripada Apa Organic Kakanat Sugar Jadi ini adalah Bisa dibilang Gula merah Gula merah yang organik Dan Masya Allah Saya juga Sebagai pemakainya Ini rekomen banget Gitu kan Dan ini adalah salah satu Yang diberikan oleh Dian V Untuk Ini Untuk sedekah Jadi Dian V itu kemarin Kirim banyak banget Dan ini akan saya sedekahkan Masya Allah Kemudian disini ada Mbak Ance Kemudian ada Mbak Siti Romlah Kemudian ada Mbak Risna Ada Mbak Ariz Gitu Assalamualaikum Sehat terus Alhamdulillah Mudah-mudahan Saya Insya Allah Saya juga tetap hadir Pada saat Lebaran Gitu kan Dan Mudah-mudahan juga Bisa menemani Teman-teman semua Pokoknya Gak boleh mudik Pokoknya harus Stay at home Lebih sehat Lebih terjaga Dan kalau terima tamu Biasakan Ada hand sanitizer Dan Benar-benar harus pakai masker Kemudian Saya juga dapat kiriman ini Dari Mbak Darlene Rose Gitu kan Di 081 799 5629 Ini saya dapat Pembalut Gitu kan Pembalutnya yang Nates Sanitary Pantyliner Dan juga pembalutnya Juga ada Dan Saya lihat Ini Masya Allah Banget Jualannya Adalah produk-produk Yang sehat Gitu Karena Kita tidak pernah tahu Bagaimana sih Produksi Daripada pembalut Untuk perempuan ini Dan yang ini adalah Salah satu Pilihan Untuk pembalut Yang lebih sehat Termasuk di dalamnya Ada super green food Ini adalah Multivitamin Yang Atau suplemen Yang bisa dipakai Oleh Kita semua Untuk lebih sehat Sekarang ini Sudah banyak banget Yang namanya suplemen Tapi Pastikan teman-teman Juga Bukan hanya suplemennya Bukan hanya makeupnya Untuk bikin Anda Tetap cantik Tapi bersyukur Yang akan bikin Anda Selalu Merasa cantik Selalu merasa bahagia Kayak gitu Disini ada Saya sapa Ada Risna Halo Risna Kemudian ada Sylvie Ada Umi Adiba Ada Beta Sehat Masya Allah Dan ini adalah Salah satu produk Yang saya Apa namanya tuh Produk Yang Saya itu Repeat order Risna Aku gak nyebut Mbak loh Aku nyebut Risna Jadi beliau Kirimkan untuk Endorse Dan juga untuk Sedekah Dan akhirnya Saya pun beli Ini adalah Salah satu Masker Yang ini enak banget Bisa langsung dipakai Ini langsung Maskernya ke telinga Jadi Untuk persiapan Lebaran nih Saya bagiin masker Untuk yang mereka Gak bawa masker Gitu Ceritanya Teman-teman Jadi sebenarnya Yang namanya jualan Gak kenal Libur Otot jualan itu Harus dilatih Tiap hari Apalagi Kalau kita ngomongin Tentang lebaran Ayo Lebih semangat aja Lebaran Saya juga Sama suami Bun Kok kamu ada promo sih Kan lebaran Ya kenapa emang Kalau lebaran Saya tetap lebaran Mau bikin promo Masya Allah Pokoknya Otot jualannya Tiap hari dilatih Oke teman-teman Harus ada yang nanya Mau nanya apa Silahkan Tadi ada Beberapa pertanyaan Dan mudah-mudahan Saya mau undang Saya mau undang Random Siapa teman-teman Disini Yang bisa hadir Dengan saya Ada Ada Oke Saya adalah anggota Mbak Pintar Bandung Salah satu yang sering ketemu banget dengan saya Dan saya pengen beliau cerita Karena beliau ini otot jualannya juga kenceng Beliau jualan yang namanya itu makanan Dan saya rasa mudah-mudahan beliau sudah siap untuk memfrozenkan makanannya Oke Risna tolong dimasuk ke dalam live kita ya Kita akan ngobrol-ngobrol cantik hari ini Kemudian Mbak Milan Waalaikumsalam Ada Yuni juga Waalaikumsalam Pokoknya Lebaran kita tetap bareng-bareng Lebaran kita tetap happy-happy Dan lebaran kita tetap nambah ilmu Jangan lupa untuk teman-teman Yang Sudah menjadi pasukan saya Masya Allah Jadi pasukan saya dengan modal Rp19.000 Asal komen di status saya Itu sudah mulai belajar setiap hari barengan saya Kemudian teh Produk apa yang laku dijual habis lebaran Semua produk bisa laku Yang penting adalah campaign-nya yang tepat Sekarang masa pandemi seperti ini Campaign-nya harus dikalkikan dengan pandemi Kalau teman-teman jualannya gamis Pastikan bahwa teman-teman itu bukan hanya jualan gamis Tapi bagaimana gamis bisa menjadi salah satu solusi Mendapatkan penghasilan dari jualan gamis Jadi yang dijual itu adalah peluangnya Yang dijual itu adalah problem solvernya Kemudian produk apa yang laku dijual sehabis lebaran Produk yang sekarang laku sebelum dan sesudah lebaran adalah frozen food Karena semua orang itu sekarang sedang bergeser Untuk gak pergi kemana-mana Tapi dia tetap punya stok yang memang cukup Teman-teman saya mau kasih lihat nih Bagaimana saya juga stok frozen food Oke Nih ini saya punya sendiri Nah ini adalah stok frozen food saya Dari berbagai merek Dari mulai kentang Kemudian ada donat Ada apa Saya sendiri adalah pengguna frozen food Saya beli Nah ini Ini saya dikirim sama adik saya Namanya Taniko Ini mie-nya itu adalah mie yang sehat Gitu Dan saya adalah Ini adalah stok makanan Khusus untuk keluarga loh ya Bukan jualan Tapi saya sendiri Nyetok-nyetok frozen food Ini saya beli di Tetangga Dapur Sukri Ini adalah jualannya itu Cuan Ki Gitu Jadi Saya sendiri stok frozen food Sampai saya Bikin burger itu Bikin burger sendiri Gitu Jadi Bisa dibilang Saya adalah pengguna frozen food Dan saya rekomen banget teman-teman Untuk jualan frozen food Kalau di perusahaan saya ada Xiaomi Itu yang Larisnya gak kira-kira gitu kan Jadi teman-teman juga bisa Mulai Membidik Produk-produk yang sekarang memang menjadi Big opportunity Oke Rizna Bentar lagi Tete invite Tete kalau jualan produk itu Lebih baik stok barang Apa PO Dua-duanya juga boleh Mau stok barang Atau mau PO Kemudian Saya mau undang Rizna Bentar Riz Rizna Oke Oke Salah satu Pengusaha Di bidang makanan Saya gak tau apakah dia sudah Halo Rizna Hei Tete Tete sehat ya Sehat Alhamdulillah Riz Gimana kabarmu sehat Alhamdulillah 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 Teman-teman ini adalah Rizna Anggota dari ibu-ibu Eh sorry Ibu-ibu dayan bisnis Ya udah pasti Tapi beliau juga adalah pengurus Dari Mbak Pintar Bandung Apa tema Pintar Mbak Pintar adalah salah satu komunitas Yang saya miliki juga Kalau Mbak Pintar ini Lebih aktif di Offline-nya Ya Riznya Gitu kan Jadi kalau IDB Lebih aktif di online-nya Gitu kan Nah Riznya ini adalah salah satu pengusaha Di bidang kuliner Bikin apa aja bisa Mulai dari Peyempuan Gitu kan Sampai ke produk-produk Yang siap saji Produk-produk yang saya pikir Ini apa lagi sih dia Gitu kan Nah mungkin kita cerita Rizna dalam kondisi Pandemi seperti ini Apakah Bisnis yang kamu jalankan Masih oke Atau kamu menghadapi Tantangan-tantangan terkentu Ya jadi Awal-awal Pas awal-awal Kita disuruh Itu yang gak boleh Keluar rumah itu ya Kan udah stop tuh Yang Kayak Nasi bok Kumpeng Pokoknya perkateringan itu Off aja teh Gak ada yang belilah Gitu Sampai akhirnya Mikir lagi Apa ya Jualan apa Frozen food Kok jadi banyak Banyak banget yang Yang Kayak menjamur gitu Untuk yang frozen food gitu teh Akhirnya Oh iya Diawali sama Mameli Sebelumnya Jadi Mameli itu Pengen Balak-balak tuh teh Pengen balak-balak Tapi Pengen yang udah tinggal Apa Ngegoreng gitu Terus akhirnya Ibu dua tahun lalu itu Baru bisa terrealisasi Sekarang Bentar ya Silahkan lanjut aja Teteh sekarang lagi Mau ada donasi lagi Jadi Lagi rempong Kemas-kemas Bentar Risna lanjutin Risna Oke Oke Ya jadi Akhirnya aku ngeluarin Easy cooking teh Sekarang Easy cooking itu Semacam Apa ya Ready to cook lah teh Gitu Jadi Teteh mau sayur apa Aku udah nyiapin semuanya Udah aku potongin Udah aku Cuci bersih Bahkan ada yang udah Aku rebus Kayak misalnya Teteh pengen sok iga nih Itu udah aku rebus iganya Jadi teteh itu Kalau mau masak Tinggal nyemplung-nyemplung Udah beres gitu Lima menit selesai Nah Jadi pas pandemi ini Aku kebantunya Sama si Easy cooking Waktu itu dua Karena kalau Ketering bener-bener Udah aja Off banget Gitu teh Sekarang yang Risna Jual berarti Dari kebutuhan Orang ya Iya Jadi Easy cooking sih teh Yang sekarang Bener-bener lagi Diminatin banget Sama Orang-orang tuh Yang masak Tinggal nyemplung-nyemplung Doang itu Itu sekarang yang Dan Masih di Bandung ya Ris? Oh iya Karena gak mungkin Keluar kota teh Kalau ini Kalau easy cooking ini Bener-bener gak bisa Keluar kota Karena kan Kayak sayuran Kayak gitu Itu pun Aku Sistemnya PO teh Jadi Satu minggu itu Aku pengiriman Hanya dua kali Hari Senin Sama Oke Risna Kamu tertarik Untuk Eh Kemana Risnanya ya Halo Risna Eh Kayaknya Risna langsung Ayah 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 Tolong ini Bantuin komputer Anak-anak Ini komputer Gak nyala Satu Iya Maksudnya Dia gak ngerti Untuk nyalain lagi Sorry Ini Risnanya Kemana ya Oke Gak apa-apa Risna So thank you Mudah-mudahan Risna juga terus Melakukan Yang namanya itu Inovasi Kalau sekarang Easy to cook Katanya gitu Jadi Risna sendiri Di wilayah Bandung Dan dari wilayah Bandung Aja Masya Allah Apa Orderannya Sudah luar biasa Karena Satu hal lagi Risna ini Cukup Apa ya Cukup aktif Di komunitas Di ibu-ibu doyan Bisnis juga Beliau aktif Kemudian Apalagi di Mak Pintan Menjadi salah satu Pengurusnya Dan ini adalah Salah satu cara Membangun yang namanya Branding Di wilayah Masing-masing Kemudian disini Ada pertanyaan Mbak Umi Adi Mbak Tete Saya punya banyak Stok gamis anak Tapi setelah Belebaran Sudah selesai Mau di kemana Mau dibawa kemana Stok yang ada Mohon pencerahannya Sebetulnya Masih banyak kok Kebutuhan Daripada Baju Jadi kalau saya bilang Kaitkan lagi dengan Pandemi Misalnya Kita mau jualan Baju Baju itu Bukan dibeli Untuk anaknya Tapi bagaimana Dia menyedekahkan Untuk anaknya Misalnya Ayo saya punya Baju gamis Untuk anak nih Silahkan Kalau mau sedekahkan Ke panti asuhan Kita punya program Untuk panti asuhan Kayak gitulah Teman-teman Kira-kira Jangan hanya terpaku Pada hal-hal Yang Sifatnya itu Biasa gitu Tapi teman-teman itu Harus berpikir Unbox banget gitu kan Di luar daripada Apa namanya itu Kebiasaan orang lain Seperti yang Saya akan buat juga Di Sabita Di Toko Kue Kami akan bikin Program-program Yang program itu Bisa peluang usaha Program itu adalah Program sosiopreneur Nah itu adalah Program-program Yang akhirnya bisa Membangun Yang namanya itu Penjualan Lebih kencang lagi Kayak gitu teman-teman Terima kasih Untuk hari ini Saya harus mendampingi Karena ada Walaupun Tim sudah libur Tapi ada tim Yang datang Saat libur Jadi di saya itu Gak ada yang namanya Libur sebetulnya Karena ada tim yang dia datang Setiap tanggal merah Dan juga weekend Jadi setiap Pelayanan kami Itu selalu Fast respond Di hari apapun Nah ini adalah Konsep bisnis Yang sebenarnya Sangat diajarkan Untuk saat ini 24 jam Kalau bisa Bisnis kita buka Ini saya lagi pikirkan Bagaimana Perusahaan saya Juga 24 jam Bisa buka Malam ada yang melayani Pagi Siang Sore Tetap ada yang melayani Gitu teman-teman Terima kasih Sampai ketemu lagi besok Insya Allah Pasti saya akan hadir kembali Mudah-mudahan Dengan topik-topik Yang lebih Menyenangkan lagi Pastinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih